Hai, jumpa lagi di channel kami belajar piano keyboard, kembali lagi kami mencoba berbagi ke teman-teman tentang bagaimana kita melakukan iringan 6 per 8 yang ritmenya seperti ini nah sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dan aktifkan bell notifikasi dan jika teman-teman berkenan silahkan kunjungi kami juga di halaman Bismarck Musik di Facebook silahkan kunjungi kami di sana dan disitu juga ada video-video tutorial tentang belajar piano keyboard Nah kita akan belajar untuk mengiringi lagu-lagu dengan ritme 6 per 8 dan lagu ini biasanya dimainkan dalam tempo 65 juga bisa 70an juga bisa bahkan juga ada lagu yang bisa diiringi dengan tempo 80 atau sampai 90 Nah sekarang kami akan coba di sebuah lagu kau hiasi kehidupanku kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu kau rancangkan masa depanku mu dengan harapan nah kira-kira seperti itu ritme yang kita mainkan di ketukan 6 per 8 nah bagaimana kita melakukannya tangan kiri kita banyak fokus pada bass dan tangan kanan kita banyak fokus ke chordnya misalkan kalau kita mainkan di C ritmenya jadi seperti ini dalam tempo yang lambat seperti ini seperti itu lebih lambat lagi jadi seperti ini seperti itu pada ketukan pertama kita akan tekan tekan bersamaan tekan bersamaan kemudian kita menekan ibu jari tangan kiri kemudian tangan kanan kemudian tangan kiri kemudian tangan kanan kita ulangi bersamaan ibu jari tangan kanan ibu jari tangan kiri kemudian ibu jari tangan kiri kemudian ibu jari tangan kanan ibu jari tangan kanan ibu jari tangan kanan kemudian tangan kanan ibu jari tangan kiri kemudian ibu jari tangan kanan seperti itu kemudian teman-teman coba latih dengan tempo yang lambat dulu seperti itu kita ulangi lebih lambat lagi seperti itu jadi kita mainkan ritme ini berulang-ulang agar teman-teman mulai terbiasa mulai dengan tempo yang lambat dulu nah seperti itu nah kemudian silahkan naikkan temponya jika teman-teman sudah mulai terbiasa kemudian kalau sudah terbiasa di chord C kita mainkan di chord yang lain nah disini saya coba mainkan di G G G yang saya gunakan seperti ini ritmenya juga sama kemudian pindah lagi ke chord-chord yang lain pindah ke chord-chord yang lain nah jadi seperti itu silahkan teman-teman coba kalau teman-teman perindah juga dengan tangan kanan menggunakan sus 2 seperti itu aku ada saat ini nah kira-kira seperti itu silahkan teman-teman coba jadi silahkan teman-teman coba mainkan ritme ini dulu dengan tempo yang lambat kemudian naikkan temponya lebih cepat dari sebelumnya kemudian aplikasikan ke chord-chord yang lain setelah teman-teman sudah terbiasa dengan hal itu silahkan mainkan pada sebuah lagu yang bernuansa atau berketukan 6 per 8 aku ada saat ini nah kira-kira seperti itu nah silahkan teman-teman coba jadi video ini kita hanya membahas bagaimana belajar ritme 6 per 8 untuk lagu-lagu yang bernuansa 6 per 8 nah silahkan teman-teman coba semoga video ini bisa bermanfaat jangan lupa subscribe, like, komen dan jika teman-teman berkenan share ke teman-teman lain agar bermanfaat juga buat mereka terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati